Intro Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyindir rencana Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke daerah luar Pulau Jawa. Melalui cuitan di akun Twitternya, Fahri mengingatkan bahwa sejak Jokowi berkuasa 2014 lalu pernah menghentikan pemekaran Daerah Otonomi Baru, DOB, dengan alasan tak ada dana. Zaman Pak Jokowi dan Pak Jekah, pemerintah menghentikan pemekaran DOB, Daerah Otonomi Baru, alasan enggak punya uang, kata Fahri, selasa 30 April. Dengan alasan tersebut, ia pun tak habis pikir dengan rencana Jokowi yang hendak memindahkan ibu kota. Sebab, pemindahan ibu kota dianggap membutuhkan dana yang tak sedikit. Bikin satu kabupaten aja enggak punya uang, ini mau bikin ibu kota. Dasar SMK, imbuhnya. Berdasarkan analisa Badan Pembangunan Nasional, BAP Penas butuh setidaknya 466 triliun rupiah untuk mewujudkan hasrat calon presiden petahana itu. BAP Penas pun sebelumnya pernah mengungkapkan dua skema yang diusulkan dalam pemindahan ibu kota. Yakni skema right sizing dengan biaya yang diperlukan sekitar 323 triliun rupiah. Sedangkan skema non-right sizing membutuhkan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Uang sebanyak itu diperlukan untuk biaya pembangunan ibu kota baru seluas 40 ribu hektare.